Berada di balik rimbunnya perkebunan jagung milik warga, tepatnya di Dusunu Junggol, Desa Sekaroh, Kecamatan Juruaru, sebanyak 36 peserta ridik sehari-hari menuntut ilmu di sebuah madrasah ibtidaiyah bernama MI Sidratul Muntaha, NW Lombok Timur. Namun, suasana belajar yang biasanya berlangsung normal mendadak berubah sejak awal tahun 2019. Dini hari 1 Januari 2019, MI Sidratul Muntaha yang terletak di dataran tinggi Desa Sekaroh diterjang angin kencang. Kerasnya tiupan angin membuat semua atap beserta penyangganya terlepas dari bangunan sekolah. Sejak itulah peserta ridik MI Sidratul Muntaha harus belajar beratapkan langit dan sedikit memanfaatkan terpal serta sisa-sisa atap sepandek untuk bernaung peserta didik kala belajar. Madrasah yang memiliki 4 orang guru ini pun kadang berpindah ke rumah kepala madrasah yang berada tak jauh dari madrasah kala hujan turun. Namun, meski demikian, semangat anak-anak MI Sidratul Muntaha harus diacungi jempol. Di tengah keterbatasan, mereka tetap bersemangat untuk sekolah dan menuntut ilmu seperti biasa. Panasnya sengatan matahari seolah tak menyurutkan niat anak-anak kini untuk belajar. Diungkapkan kepala madrasah MI Sidratul Muntaha Mahirudin, dia telah melaporkan kondisi tersebut kepada kepala desa setempat dan pihak yayasan tempat bernaungnya sekolah tersebut. Namun hingga saat ini belum ada respon berarti terkait aduan tersebut. Ia berharap pihak-pihak terkait bisa segera memberikan perhatian kepada MI yang telah berdiri sejak tahun 2014 tersebut. Alhamdulillah dari sejak kejadian ini, Alhamdulillah saya informasikan walaupun sekolah kita seperti ini, tapi Alhamdulillah dia selalu hadir untuk sekolah. Baru sekedar informasi saja yang kita dapatkan. Kapan itu informasinya? Setelah kejadian itu kemarin, kita laporkan kepala desa, tapi sampai sekarang tidak ada bantuan dari desa. Untuk harapan tiang kan harus diganti atap sekolahnya pakai genteng. Kalau tetap seperti ini pakai spadek kan di daratan tinggi, harus kita pakai genteng untuk harapan tiang. Meski belum ada perhatian dari pihak-pihak terkait, sejumlah komunitas relawan pendidikan sudah mulai bergerak guna membantu MI Sidratul Muntaha segera memiliki atap yang baru dan para siswa dan siswi bisa belajar dengan normal kembali. Ya, Om Mirsa, seperti inilah kondisi madrasah iftidaknya Sidratul Muntaha dan Wiro Moktibur yang terletak di Dusun Ujung Kol, Desa Sekaroh, Kecamatan Jumari. Meski dalam kondisi rusak parah akibat bencana angin kencang yang menampau wilayah Sekaroh pada awal tahun 2019. Namun semangat pelajar yang ditunjukkan oleh adik-adik pelajar atau santri atau siswa yang ada di padar asam yang kita sudah memutahkan, begitu luar biasa. Tentu saja kita harapkan semangat adik-adik ini akan bertambah nantinya dengan adanya perhatian dari pihak setempat, termasuk pemerintah daerah. Dari Kecamatan Juruwaru, Suyut, Saputra Bakti, melaporkan.